Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel wajir alfa Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dilempahkan risikinya Amin ya rupal alamin Oke di kesempatan kali ini Saya akan mengulas tentang Bagaimana cara mengecek sebuah artikel Dengan menggunakan plagiarism checker X Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe Untuk mendukung channel ini Menjadi channel tutorial yang lebih baik Oke sebelumnya teman-teman harus menginstall ya Aplikasi plagiarism checker X Nah aplikasi ini bisa diperoleh Dengan cara gratis Ataupun dengan berbayar Namun Kalau dengan cara berbayar Tentunya teman-teman harus merogoh Uang lebih banyak Karena Aplikasi ini bisa juga Digunakan Dengan cara Trilnya Namun hanya terbatas beberapa pengecekan saja Dan harganya juga Bisa dipilih Mulai dari Per PC Atau per beberapa PC Jadi harganya itu bisa berubah Nah untuk mengeceknya teman-teman Jika sudah dibuka seperti ini Teman-teman langsung saja Cari Artikel yang ingin di cek plagiasinya Disini saya mencari dulu ya teman-teman Mana yang kira-kira saya cek Oke jika sudah ketemu Maka kembali lagi di Halaman ini Kemudian bisa juga langsung Meng-copy pastekan Atau meloot dokumen Disini saya akan Mencoba untuk Meng-copy dulu ya teman-teman Nah disini sudah terbuka Saya akan meng-copy nya Dan akan mem-pastekannya Di halaman yang tadi Oke Seperti contoh Seperti ini teman-teman Oke langsung saja klik Paste Atau ctrl V Oke Disini sudah terbuka Coba menggunakan Opsi load Oke Kita cari dulu Artikelnya yang tadi Artikel yang Barusan kita ambil Kita copy Disini bisa kita load semuanya Tanpa meng-copy teman-teman Nah disini Kita tunggu Habis ini akan muncul teman-teman Oke Disini sudah Muncul Disini bisa di-check Apakah muncul semuanya Atau belum Sebetulnya ini sudah muncul semuanya Langsung saja klik Analyse it Oke disini Akan muncul Konten Source Dan Similarity Dan konten ini adalah Kalimat yang Dicek Source ini adalah Sumber yang kita Atau sumber Yang artikel tersebut Terdetek Plagiasi Dan similarity ini Ukuran Kesamaan ya teman-teman Jadi kalau 0 itu Berarti tidak ada sama sekali Dan ini ada Warna hijau Merah Dan biru Kalau hijau itu Menandakan Masih Sedang ya teman-teman Kalau merah ini Agak berat Kalau yang 15 itu Rendah Kalau yang biru itu Maksudnya rendah Nah disini akan Dicek Hingga Artikel itu Selesai semuanya Teman-teman Oke Ditunggu dulu Oke teman-teman Disini sudah Muncul ya Nah disini ada yang Warna hijau Sama yang warna Hitam Kalau hijau ini Presentasi unik Dan yang hitam itu Presentasi yang Plug ya disini Oke disini Juga bisa Membuka Di detail reportnya Kita klik Detail report Nah disini Sudah muncul Teman-teman Hasil Plagiarism Kuantitasnya 16% Dari artikel Yang saya cek Oke Jika kita scroll Ke bawah Maka akan muncul Sumber-sumber Yang terdeteksi Sama ya Teman-teman Nah untuk Meng-save-nya Klik save aja Bisa digunakan Menggunakan Word Bisa menggunakan Excel PDF Dan HTML Oke Langsung saja Kita klik Yang PDF Jangan lupa Memberikan nama Dan Menyimpannya Oke Disini Akan saya simpan Klik save Tunggu dulu Hingga Proses selesai Jika proses Sudah selesai Maka akan Muncul PDF Nya Teman-teman Nah disini Sudah Muncul PDF Nya Nanti Akan Muncul Kalimat-kalimat Yang Hampir Mirip Atau Terdeteksi Sama Dengan Sumber-sumber URL Yang Telah Kita ketahui Dadi Oke Berikut ini adalah Hasilnya Nah ini adalah Hasil Pelagih Haris Menjek X Teman-teman Jadi yang ditemukan itu 16% Jadi yang kuning-kuning ini Adalah Yang terdeteksi Sama Di URL Yang Telah kita temukan Tadi yang ada Di bawah Disini Ini adalah Hasil Dali Pelagih Haris Menjek X Ketika kita Mengeceknya Jadi untuk Merubahnya Teman-teman Tinggal Merubah Beberapa Kalimat Yang Berwarna Kuning Ini Supaya Lebih Unik Tapi Kalau Misalkan Memang Seperti itu Judulnya Maka Tidak Perlu Untuk Dirubah Oke Semoga Bermanfaat Teman-teman Jangan Lupa Untuk Klik Subscribe Untuk Mendukung Channel Ini Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih